Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke football lovers, selamat menonton! Prediksi Indonesia vs Kamboja di Piala AFF Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana grup B Piala AFF 2021 melawan Kamboja pada Kamis 9 Desember 2021 Berikut prediksi Indonesia vs Kamboja Di atas kertas, Indonesia layak diunggulkan lawan Kamboja Statistik pertemuan kedua tim bisa jadi salah satu alasannya Skuad Garuda punya reker bagus menghadapi Kamboja Mengacu data 11 vs 11 dan RSSF Timnas Indonesia dan Kamboja sudah 19 kali bertemu sejak 1996 Indonesia sukses meraih 15 kemenangan dengan torehan 76 gol Kendati demikian, Kamboja yang kini dipimpin oleh Ryu Hirose sudah mengalami perbaikan Setidaknya tidak menjadi lumbung gol saat menghadapi Malaysia di laga perdana Kamboja mampu memberikan perlawanan atas Malaysia meski berujung ke kalahan 1-3 Tim yang diarsiteki Ryu Hirose itu unggul penguasaan bola dengan 56,9% berbanding 43,1% milik Malaysia Pelatih timnas Indonesia Shintayong pun tak segan memuji permainan Kamboja Namun skuad Garuda tetap menargetkan kemenangan demi menjaga asah juara Banyak yang berpikir Kamboja baik dalam permainan Untuk itu kami akan bekerja lebih keras agar bisa meraih kemenangan Ia melanjutkan, timnas Indonesia bakal menghadapi laga pembuka di piala AFF 2021 lawan Kamboja Duel ini penting dalam perjalanan timnas Indonesia di fase grup yang juga diisi oleh Vietnam dan Malaysia Timnas Indonesia jelas wajib menang di laga ini untuk bisa bersaing dengan kedua negara kuat tersebut Skuad Garuda punya keuntungan berupa waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan Kamboja yang baru bertanding Pada Senin 6 Desember lalu Dengan keunggulan tersebut timnas Indonesia bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak berselisih 3-4 gol di laga ini Well then, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya Football Lovers Berikan komentar terbaik kalian Dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya Oke, sampai disini dulu ya Football Lovers Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah